1,2,3 selamat menikmati 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 Oke lah dari seorang bar 1 poin kill dan sinus 1 poin kill elimination udah berhasil didapatkan juga. Moving aja untuk menuju dari tim 10, namanya ada FFID21 muda bersama temen-temennya yang kali ini udah mencoba ngedok. Biar juga kali ini dimana udah berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill eliminasi. Yang kali ini dimana udah stay dengan menggunakan double vectornya juga. Oke masih dengan tim 7 yang kali ini dimana 3 poin kill eliminasi udah berhasil didapatkan. Dan masih berada di daerah katulistiwa juga. Cukup baik sekali permainan yang udah dilakukan oleh tim 7 juga kali ini disini. Terus aja bakalan kita lihat masih berada di daerah danger juga dimana kali ini apa ya namanya itu guys. Daerah update circle ketiga udah berada di playstation dan juga katulistiwa. Dan kali ini di fullin oleh itu guys danger. Oke baik sekali disini permainannya udah dilakukan oleh tim 7. Bakalan kita moving aja untuk menuju dari tim 1. Oke makasih dengan Akaputra. Dan juga temen-temennya kali ini udah masih stay di Bima Sakti strip juga ya. Cukup baik sekali disini dari tim 1. Kita bakalan moving aja untuk menuju dari tim 2. Oke dimana tim 2? Dari Uga Solojo bersama Aikaizi. Juga dari sebelah kanan. Wadaw wadaw. Udah langsung masih berada di playstation. Dan juga udah berada di daerah katulistiwa juga ya. Cukup baik sekali permainan yang udah dilakukan oleh tim 2. Dimana kali ini. Aja di tag down 2 orang sekaligus. Baik sekali ya Rashid. Udah di selamatkan ya. Masih mencoba untuk healing terlebih dahulu semuanya. Oke jangan lupa buat Rashid juga healing ya. Oke dari tim 4. menyisakan 2 player terakhir yang mencoba untuk mengamankan poin placement juga kali ini disini, dimana 5 poin keliminasi udah berhasil didapatkan oleh Rula Jarly dan juga Amel oke, memilih untuk melakukan flanking menuju ke arah kiri nampaknya udah masih stay di daerah playing station juga cukup baik sekali kali ini bakalan kita moving aja untuk menuju ke tim mana lagi guys masih santai aja buat menuju dari tim 7, fans Leon fans Leon ya, ada seorang di fast beer juga, dengan kawan-kawannya dengan 6 poin kill waduh, ini disini panen lootingan juga ya sama fans Leon dan kawan-kawannya guys oke, masih berada di dalam circle utama atau circle aman ya, oke pokoknya kita lihat juga kali ini, liftnya udah masih tersisa 13, moving aja untuk menuju ke tim 1 ada Alka Putra DJK bersama temen-temennya juga, yang kali ini udah masih berada di play station cukup baik sekali kali ini dari tim 1 oke, kita moving aja untuk menuju dari tim 4 juga oke, dari seorang CD rule berhasil untuk mendapatkan 3 poin keliminasi ya baik sekali CD berhasil untuk memback into lobby 1 player itu guys waduh, ya tuh tadi 1 playernya udah menyusahkan darah yang tersisa 1 1 HP aja, lagi-lagi kita moving aja dimana liftnya udah menyusahkan sebulas, 3 version 4, version 4 kita bakalan moving aja terlebih dahulu kali ini dimana seorang 21 FFID 21 muda waduh, langsung dimajuin begitu aja dengan M1887 jam sudah dilakukan terjatuh dengan MAG-nya masih dengan E-Boy dan kita lihat E-Boy udah berhasil mendapatkan 1 poin keliminasi dengan MP40-nya baik sekali MP40 kuning yang cukup sangat sakit sekali disini ya 3 poin keliminasi di belas li dapatkan juga masih dengan E-Boy ada Seon juga dimana 1 poin keliminasi di belas li dapatkan sayang banget FFID 21 muda udah langsung terculik juga disana oke, bakalan kita lihat oh, ada tim lain udah menggunakan double vector-nya langsung cus aja buat gas kan waduh, ditabrakan dan diterjatuh E-Boy disini dengan double vector juga ya menyusahkan 1 orang hadapan terakhir dari Seon dan kali ini Rashid dan Faisbir bersama kawan-kawannya berhasil untuk mendapatkan buyah di match pertama ya congratulations disini dari tim Faisbir dan juga kawan-kawannya dan terima kasih buat semuanya yang masih gabung juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian juga ya guys kita terima kasih 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 oke dan tanpa menunggu masa masih lagi kita bakalan langsung masuk aja untuk menuju ke in game nya juga ya oke lah oke kita bakalan langsung masuk lagi kali ini untuk menuju ke tim lain oke dimana kali ini kita moving aja untuk menuju dari tim 1 dimana kali ini kita udah oh ini masih dari tim R VT masih berada di kabin pesawat ya dimana pesawat udah menuju dari daerah golf course dan bakalan langsung diakhiri aja untuk menuju ke sekitar daerah meteos juga dimana daerah top tier looting atau daerah bluzon udah berada di crossroads juga disini oke kita moving aja untuk menuju dari tim 1 dimana dari tim 1 juga kali ini ada Ryuga Soloco ada Dez, Rama dan juga Aekai Z yang kali ini dimana memilih untuk turun di daerah fields dan juga ini ada satu player dari Ryuga yang mengamankan di rumah Tayo juga ya masih ngeluting-ngeluting aja seadanya disana waduh dapet tas 3 juga oke lanjut aja kita bakalan lihat santu aja di usia ini kita bakalan moving aja untuk menuju kemana lagi ya oke satu orang dari Soloco udah cuci buat melakukan rotation dan ngeluting manja aja udah ngambil montornya juga kali ini disana udah pakai skill yang membuat apa itu namanya yang lemparkan greenage dan gua jauh gitu ya guys oke kita kali ini oh ada sekuat lain nampaknya udah di notice adanya tim lain yang berada di atas sana bakalan kita oh ada yang satu lain juga di sana udah berhasil untuk di take down mau langsung di ending begitu saja Soloco berhasil untuk mendapatkan tambahan 1 poin ke eliminasi dan bakalan kita lihat masih dengan Soloco mendapatkan santu poinnya oke just aja langsung just aja buat maju langsung aja menuju ke arah depan masih mengambil apa itu namanya restart yang cukup baik dan bakalan just lanjut aja buat commit bersama temen-temennya di depan sana ya oke lah ada Aikyem Aikai Z juga yang kali ini dimana udah emang sih dari tim 1 stay buat berada di field juga dari juga udah apa itu upgrade-nya udah pakai oh udah ya guys oke moving aja untuk menuju dari tim 2 dimana dari tim 2 kali ini ada Demon Guns bersama kawan-kawannya nampaknya dari Faber, Vail dan juga Dika yang kali ini dimana udah masih turun buat ngeluting sampli aja di area Marble Rocks juga ya disini guys cukup baik sekali kita bakalan moving aja untuk menuju ke tim 3 dimana tim 3 kita udah emang tapi adanya tim dari Ascalf ada seorang Nels, Azel, Yuna dan juga Rana For You udah kali ini udah masih mengamankan di sekitar Skylu juga dan aduh ini gak punya phase 1 pun ya gak punya helm juga waduh ini nampaknya sangat kurang juga buat light game nanti oke kali ini bakalan kita lihat dari Ascalf Yuna oh kali ini masih di daerah Skylu di atas juga Ascalf kali namanya udah harus tertake down dan 1 player lagi yang langsung disamperin juga dari Nels jangan maju satu-satu bakalan kita moving aja untuk menuju ke terang Yuna kali ini disini jam sudah dilakukan berhasil untuk mendapatkan 1 kali takedown dengan menggunakan MAG7nya bakalan kita lihat jam sudah dilakukan baik sekali disini ada tim bantuan yang datang 1 orang lagi baik sekali Yuna dengan double point kill eliminasi disusul dari Nels 1 point kill udah berhasil didapatkan sayang banget Run For You padahal udah berhasil untuk mendapatkan 1 point kill tapi disini malah meninggoy ya guys oke dimana dengan 4 point kill eliminasi udah berhasil didapatkan juga kali ini dari tim 3 oke masih ada tim 3 juga yang udah berhasil untuk mendapatkan 4 point kill eliminasi dan masih stay buat berada di Skyloot kita moving aja untuk menuju dari tim 4 juga ada ARP Jarly bersama Amel XD ada oh sayang banget Amel udah langsung terjatuh juga disana wah sayang banget langsung aja dia kirim aja disini langsung aja dia pantau aja terlebih dahulu oleh seorang Jarly juga ya oke lah cukup baik sekali udah menggunakan Lasekar dan juga MP40 nya disini masih dengan ARP Jarly 2 player sayang banget udah langsung di back into lobby menyisakan 2 player lagi juga deals ini masih santu aja buat berada di daerah madhouse moving aja untuk menuju ke tim 5 dimana tim 5 masih dengan Putra, DJK, ada Ras, Raden dan juga Fismaboy dengan Putra udah berhasil untuk mendapatkan tambahan 1 point kill eliminasi yang kali ini udah stay di bawah Brasilia juga ya cukup baik sekali nampaknya oke untuk menuju ke Agir Raden bersama Fismaboy juga udah masih stay buat berada di Brasilia kita moving aja untuk menuju ke tim 6 oke dimana tim 6 kali ini ada ST Adi bersama Dix7806 ada Seans Asandi dan juga Knox yang udah kali ini dimana masih berada di daerah Forge saya bakalan langsung melakukan rotation menuju ke Skyloach juga ya masih santu aja di sini bersama tim-tim yang lainnya juga oke langsung masih santu aja dari tim 6 disini kita bakalan moving aja untuk menuju dari tim 7 namanya dari tim kami kasih Bar yang dimana Bar udah langsung terculik juga kali ini sangat disayangkan dimana Gris udah memakai uptime dan juga yang 10-14 nya oke moving aja untuk menuju dari tim 8 juga dimana ada Fazbir ada Famslion juga bersama Rasid dan juga Jun oke yang kali ini dari tim 8 masih santu aja Dewi juga kali ini dimana udah masih stay jadi aja Dix ini buat berada di daerah Brasile bagian bawah dengan dua player yang udah cus buat pake Metamishanya ya oke moving aja untuk menuju ke tim 10 juga dimana dari tim 10 ada FFA di 2-1 muda ada 3-8 e-boy bersama Seon dan juga Olive yang kali ini dimana udah masih stay buat berada di Fields juga kali ini ya oke udah dengan AK dan juga M1887 milik seorang dari 2-1 muda kita lihat dari RYT ya sayang banget udah masih berhasil untuk mendapatkan 1 point goal tapi sayang banget udah langsung di back into lobby juga disana oke lah dari tim 12 bakalan kita lihat oke dari tim 12 disini dari tim terakhir juga udah masih dengan Brave Notes 21, Risky Mbot dan juga Pensiun udah masih berada di Lamber Mill juga kali ini dengan Space dan juga AK yang eh kok AK apa itu kar ya guys menyisa ke Liv yang tersisa 36 kali ini masih berada di update circle pertama oke moving aja untuk menuju dari tim 12 masih dengan terakhir juga udah berhasil untuk mendapatkan oh baik sekali kali ini di ending website dead solo co satu tambahan poin gelah eliminasi disana waduh oh ada tim lain kali ini dimana udah berhasil untuk men-take down juga satu player dengan SM8 yang cukup sangat sakit sekali disini merah-merah semua ya guys aimnya gila-gila oke lah dari ramah juga kali ini dimana dead sudah berhasil untuk mendapatkan satu poin gelah eliminasi lagi dengan headshotnya disusul dari Ryuga juga dengan 4 poin gelah eliminasi juga kali iya nih dari tim selucuk buat berada di sekitar daerah korosrut bawah atau tepatnya di mill eh di kok mill di apa? fields oke lah kita langsung lihat aja 6-7 waduh 7 poin gelah eliminasi udah berhasil di dapatkan oleh tim 1 kita bakalan moving aja dari tim 2 dimana dari tim 2 juga udah masih waduh sayang banget belum belum apa ya namanya guys belum digaskan aja oke moving aja untuk menunjukkan dari tim RB Jarly juga bersama Rul yang kali ini dimana udah masih berada di field juga kali masih dengan 2 player ada Rul dan Jarly moving aja untuk menunjukkan AK Putra DJK ada Ras, Raden, ada juga Pixpaboy dengan tambahan 1 poin gelah eliminasi udah berhasil didapatkan moving aja untuk penyedir tim 6 ada yang tim ST bersama kawan-kawannya juga dengan 3 poin gelah eliminasi juga kali ini disini ya guys oke buat kalian yang baru gabung jangan lupa buat like juga guys oke kita bakal moving aja untuk menuju dari KMKZ Sines ya oke dari Gris juga juga dengan karanya bersama M1014 ini waduh ini gak berbarkan semua ya guys aduh gimana ini dan kita lihat update circle keduanya udah berada di daerah beda selesai juga guys apa ini masih di early game jadi gak ada yang berperang atau gimana kita juga gak tau ya oke lanjut aja kita bakalan moving untuk menuju ke tim mana lagi masih dengan tim 8 ada Fazbeer 8-3 juga ada Fazlion bersama Rashid juga ada Jun yang kali ini dimana udah langsung maquartation buat menuju ke Rabrile Selian bagian bawah udah menggunakan double victory nya masih dengan Fazbeer juga moving aja untuk menuju ke Fazlion yang kali ini ada Rashid juga guys waduh cukup banyak sekali disini permainan yang udah dilakukan oleh tim 8 oke lah kita bakalan moving aja untuk menuju ke tim 9 gimana tim 9 juga kali ini ada ganteng opi oke lah moving aja untuk menuju dari seorang Yuda berhasil untuk di back into lobby juga kali iya nih sangat disayangkan ya oke lah kita moving aja untuk menuju ke tim 9 itu juga kita lihat ya waduh Nuts21 satu poin kalau menang asyuda berhasil didapatkan ada Rizky Mbut satu poin keliminasi juga udah berhasil didapatkan juga kali ini waduh oh udah menggunakan double barrel nya juga kali ini dimana udah menggunakan apanya satu lagi guys AC80 ya oke dengan jarak jauh yang cukup baik sekali disini nampaknya itu apa permainan yang dilakukan oleh Nuts dan kawan-kawannya di sini memilih untuk bermain dengan cukup hati-hati be careful juga semuanya gak barbar dan juga gak ngendok-ngendok banget ya udah berhasil untuk mengumpulkan dua player sekaligus udah mengeskusi dua pemain dan kita moving aja untuk menuju ke tim 90 masih dengan 21 muda ada iboy bersama Xeon dan juga Olive dimana kali ini udah berada di Brazilia moving aja untuk menuju ke tim 9 juga ada seorang ganteng ngopi juga ada Prime Dewi dan juga El Silio gini else dimana udah mati berada di daerah Brazilia juga oke lah dari tim 9 cukup baik sekali dengan M4A1 nya dan M1887 guys OPM ya oke udah masih staycation di Brazilia juga kali ini di sini dimana sangat disayangkan satu player dari Yudha udah harus gak apa-apa oke lah kita lihat aja di sini dimana udah langsung masih stay dimana update circle kedua ketiganya udah muncul juga oke lah dan kali ini bakalan kita lihat juga masih santu aja kali ini masih ganteng ngopi bersama dari tim 10 yang udah Brazil untuk menjabatkan point kill eliminasi waduh sayang banget masih belum ya gaya sangat disayangkan juga oke lah cukup baik sekali masih di tim 10 guys cukup kita bakalan bermain dengan cukup sabar di sini ya oke buat kalian yang nunggu di sini jangan lupa buat stay tune aja di sini ya delanya lah makan lama santuy delanya itu max ya guys maksimal delay maksimal delaynya itu 1,5 menit 1 menit pokoknya itu ya guys oke lama kok lama santuy oke lah kita moving aja terlebih dahulu untuk penunjuk ke tim 12 masih dengan Brazil oke kali ini wah 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 udah langsung aja di apa itu namanya mendapatkan 1 hit dengan menggunakan car auto imenya kemudian kita lihat double car waduh ini double auto imenya memang gak ada opet ya guys gimana tim 12 dari nax juga udah berhasil untuk mendapatkan 3 poin keliminasi gimana ini carnya kok ngocok ini guys oke lah kita lihat oh 100 oh wah berhasil untuk mendapatkan 2 orang dan kali ini di ending begitu saja 2 orang lagi udah langsung terheadshot kan dan udah masih mencoba mengisi medkit aja terlebih dahulu dan mengisi inwilernya oke langsung dia samperin dimana dari sebelah kiri ada tim lain yang bakalan mencoba untuk join to fight oke bakalan kita lihat 1 orang namanya dari imbut udah langsung terjatuh 1 orang lagi udah langsung terjatuh bakalan kita lihat menyelesaikan dari serang break juga kali ini di sini oke terus aja menyelesaikan 1 player oh dari sebelah kiri ada tim lain kali ini masih mencoba untuk langsung cus aja semuanya di ending begitu saja brief masih mencoba untuk cus aja buat mengisi medkit sebanyak-banyaknya dimana dan solo co udah berhasil untuk melobbykan 3 player sekaligus ya 1 player lagi yang kali ini di sini masih nahan nahan circle juga ya terus aja kita lihat solo co namanya udah harus tereliminasi sangat disayangkan ya udah masih looting-looting medkit aja terlebih dahulu kali ini di sini ya bakalan kita lihat apakah bisa di sini bref udah masih looting-looting santui eh ya jangan lupa masih ada medkit yang sebanyak-banyaknya dimana circle mana akan menyusut dalam 15 detik lagi juga kali ini looting terus sampai mampu masih santui aja di sini ya guys oke buat apa itu medkit-an aja terlebih dahulu oke cus aja dimana circle-nya juga udah mulai menyusut aduh di sini sayang banget memilih untuk langsung ke zipline ya guys oke kita bakalan lihat satu orang lagi cus langsung menuju arah zipline dan berhasil untuk masuk ke dalam circle aman nampaknya wah 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 gila sih guys oke bakalan kita lihat juga kali ini apa itu panjang banget ya guys zipline-nya dan ya di sini dari breu pemilih untuk langsung terjatuh nampaknya dari sebelah sana ya oke kita lihat masih dipantau-pantau aja terlebih dahulu oke langsung terjatuh dan wah 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 dari sebelah kiri dan masih mencoba untuk ngisi medkit aja terlebih dahulu kali ini disana dipantau aja terlebih dahulu dan bakalan kita lihat udah fay juga oke dimanjuin begitu aja dan nampaknya di sini satu orang langsung dimanjuin udah dengan krononya masih dengan karanya all time dari sebelah belakang mencoba untuk langsung cus aja buat gaset menuju ke arah circle aman dan langsung diras dengan bukan double factor di sebelah belakang balik sekali pas dir mendapatkan satu teman poin ke lalu menangsi dengan menggunakan double factornya juga oke lah di ada tim 8 jukil untuk mendapatkan lima poin ke lalu oke di match kedua ya moving aja dimana sayang banget satu orang di rushnya itu udah tertek daun tapi masih bisa untuk berdiri apa aja terlebih dahulu oke lah kita ganteng eh kayaknya kita ganteng kita moving aja untuk mencoba ganteng OP ya waduh udah dengan AC80 dan juga M1887 nya masih mencoba untuk langsung aja gak sekena aja dihilangkan ya UAV nya disana dan kali ini ada satu flyer dengan AC80 ya ganteng OP yang udah masih oh bakalan terus aja gabung buat menjadi orang ketiga dimana kali ini ada June 12 ada FFID 21 mode dan juga seor penedana yang tersisa 16 berhasil mencoba satu orang disini dan baik sekali double point ke lalu limi nasib dapetkan terus langsung aja kita lihat ya oke mendapatkan dimana Cilo udah cukup aja wah 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 dan kali ini mendapatkan damage yang lumayan cukup sakit langsung tadi jam sudah begitu aja dimana saya yang terjadi dengan menggunakan double vector nya oke dengan apa itu namanya hand cannon ya 78 damage sudah berhasil didapatkan bakalan kita lihat juga dari 1-10 juga ya oke masuk aja ya waduh ganteng opidius ini baik sekali jam-jam-jam sudah berhasil didapatkan dimana satu orang delion data eliminasi menyusahkan 4 player satu orang di ending dan kita lihat baik sekali di sini berhasil untuk mendapatkan Buya dalam match ke-3 ya guys eh mx2 ya maksudnya ini masih mx2 juga nanti untuk menuju ke match ke-3 ya guys oke terima kasih buat kalian yang udah nonton juga kita bakalan jeda 3-5 menit dan bye-bye thank you guys ke-3 terima kasih 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 Kalender Tim Satu juga ada Ganteng Opi ya Bersama Prime Dewi Ada Cilo GNS Yuda Yang ngelukuin lah Ngos Aduh maaf banget Gak saku cek bukan Aduh Masih belum Mari Tahan nafas dulu guys Tahan nafas dulu guys Bersama Tahan nafas näch Tahan nafas Tahan nafas Tahan sa Tahan nafas Tahan nafas oke guys kita bakal lihat dari tim 1 isi masih dengan ganteng opi ada prime dewi disusul dari chaylogans ada j4 yuda yang kali ini juga masih stay buat berada di daerah desuk udah pake vss dan juga m1887 nya juga kali ini ya cukup banyak sekali permainannya yang udah dilakukan oleh tim 1 juga guys ini apa ya oke kita lihat dari tim 1 waduh ada ganteng opi aduh mendapatkan demikian mancuk sakit dari belakang udah dengan vss itu cukup sangat sakit sekali langsung di ending itu saja listan 8iboy nampaknya di balik player yang udah mendapatkan 1 point kill disana bakalan kita lihat masih 6 prime ada seorang dari chaylogan 1 point kill eliminasi juga diberapa didapatkan nampaknya sayang banget chaylogan disini udah terjatuh dengan vss oke langsung disamarin begitu aja dia bakalan dispray down menyisakan 2 player dari prime dewi dan juga j4 g yuda oke kita bakalan moving aja untuk menuju ke tim mana lagi star 8iboy disin sayang banget satu orang dari ffid olive udah langsung ter apa itu cek diduk ya oke langsung dispray down juga kali ini dengan vss juga disana ya tip 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 gitu ya guys oke masih dengan tim lima juga kali ini dia disini wakala kita lihat dari tim lima oke lah kita lihat dari tim lima juga kali ini dimana ada 21 muda bersama temen-temennya juga yang ada tim lain yang panjangnya yang udah cus aja di apa yang namanya guys digaskan aja ya buat menuju ke dimana di daerah desu berhasil mendapatkan 3 point kill elimination juga ya oke moving aja untuk menuju dari tim enam juga oke ada tim airby juga kali ini yang masih belum mendapatkan poin kill eliminasi dimana menyisakan lift yang tersisa 28 oke lah kita langsung ngasihkan ujung untuk mana juga dari tim tujuh ada STAD, NAX, DIX, dan juga Sandi yang kali ini dimana udah masih tibut berada di refinery juga guys waduh kita moving aja untuk menuju dari tim delapan masih dengan Dayat, Mesra, Soeko, dan juga Mr. Da dengan 4 point kill eliminasi yang udah berhasil didapatkan oleh tim RYT ya di sekitaran daerah Bifron udah langsung digaskan juga buat di depan sana dimana ada satu orang yang udah langsung disamperin juga satu orang bakalan langsung aja di geng-geng dan Soeko bener-bener langsung mendapatkan tambahan 1 point kill eliminasi juga disana terus langsung disamperin granatnya kembali udah dengan krononya bakalan kita lihat dimajuin begitu aja tanpa ampun disini ya oke terus aja bakalan kita lihat sampai jadi disini masih mencoba untuk sedikit demi sedikit ya disamperin dan juga nampaknya yang dimana kali ini udah menjadi orang ketiga kah kita juga tau langsungnya dia sampe begitu aja 1 point kill udah masih nah dia take down juga 1 orang baik sekali ya 1 orangnya udah langsung aja jadi majuin dulu kali ini biar langsung temen take down 1 orang terjatuh dengan stage oke waduh kenapalah ya oke bakal langsung dia dimulisur saja point kill disusul dari Liyu sudah mencoba mendapatkan 1 pencoba yang langsung ada salah dan selesai kalau 1 point kill udah berhasil dijakapkan orang yang sayang banget seorang dari Dayak kalau udah langsung di-back itu lagi udah 1 orang disini saya mau di-back belakang misalnya jatuh dan dimana dari Dan Soloco berhasil merasumikan tim dari Ryo apa itu oke lah dari tim 2 ada Aekazi dimana 3 point kill sudah berhasil diapakan dari tim Soloco disini kompak banget dan tidak ada yang terkulit ya oke bakalan kita lihat di sini double barrel bakalan langsung jangkut dilakukan kayak di terjatuh dengan menggunakan M82B nya selama-selama di-revive lagi 1 orang lagi revive nomor 1 nampaknya disini ya di harus orang Soloco dan kita lihat dari yang menyesakan 17 ada fast gear mana 1 point kill eliminasi udah berhasil didapatkan di karah hari juga kali ini waduh Aekazi ini mana dari tim Aek udah berhasil untuk menyebabkan 1 player sekaligus dengan 4 point kill eliminasi berhasil didapatkan ya kita mau pilih juga di 3 dimana tim 3 udah masih berhasil mendapatkan berapa ini 1 point kill eliminasi juga ya cukup baik disini permainan yang udah dilakukan oleh tim 1 oke kita movie aja untuk mencuri tim 7 ada yang stay adi juga yang kali ini mana udah masih stay di way peran ya cukup baik sekali guys oke kita lihat dari tim 7 masih dengan STD ada nox bersama dik 7806 ada saya sandi juga yang kali ini masih berada di sekitar dana foundation yang bakalan langsung aja udah dideteksi adanya satu player yang berada di depan sana terus langsung jadi dua player yang juga berada di sebagian belakang yang bakalan kita lihat oke lah kita abrakkan chrono itu masih tembus ya oke lah ini yang semua pada balapkan ya waduh satunya itu naik ke atas biar gak tabrak guys oke lah moving aja kita untuk menuju ke ARB juga kali ini dimana dari tim ARB udah masih stay buat berada di foundation juga dimana liftnya udah misalkan yang tersisa 16 guys oke bakal lancus aja disini kita mau lihat ya oke udah stay dengan double snipernya oke car eh bukan car dan MAG aja guys oke lah kita moving aja untuk menuju dari tim mana lagi ini guys dari tim awal dari tim 2 ya waduh dari tim 1 disini masih ada satu player dari prime daily dimana prime daily dia masih belum mendapatkan poin keliminasi dimana satu orang dia langsung di ending bagi itu dimana cuma seorang dari kilo yang berhasil mendapatkan tambahan satu poin keliminasi juga ya oke cukup baik sekali kali ini permainan yang udah dilakukan oleh tim 2 kita moving aja untuk menuju ke tim 4 dimana kali ini dari tim awal 2 juga udah berlangsung untuk mendatang 5 poin keliminasi namanya jelas langkai di oke langsung di spread juga kali ini kita lihat udah wakilan langsung sampai jadi kesini M1887 nya juga oke cukup baik sekali wakilan kita lihat dimanjuin langsung aja oke lah menyusah klip yang terset 13 ada dari tim 5 juga yang masih dengan FFID dengan 3 player udah dieksekusi dan player atau tim K6 jual ini ada MLX bersama kawan-kawannya yang kali ini udah masih berada di foundation dimana foundation merupakan daerah masih circle aman di circle ke 3 oke dari tim 6 di sini baik sekali udah ya dari tim 6 oke lagi kita untuk menjual yang 7 baik sekali saya ayah kan sih udah berhasil untuk melobikannya 13 sekaligus saya mau teriuga dan juga ramah juga kali ini udah langsung di tak down dan di beli ya udah harus dilobikan jangan jangan langsung oke masih di tim 2 kali ini 7 8 9 10 tambah 4 14 ya misalkan lift yang terserah 9 juga oh sudah ada musuhnya ada di depan sana guys 3 orang oke lagi kita moving untuk FFID masih belum masuk ke dalam circle juga ada MLSD juga kali ini udah ada KYC juga yang kali ini dimana 789 9 poin kelimin asur didapatkan oleh tim 2 juga oke terakhir di super dan juga kali ini mana juara depan dan kita lihat masih dengan mukonya yang sudah terdeteksi di depan sana dengan menggunakan court nya juga ya cukup sekali kali ini dari tim 5 kita lihat waduh FKID 2 1 muda ada TN juga e-boy dengan 3 poin masih dilakukan sayang sekali-kali ini M1887 aduh dengan M1887 disana cucik cucik dilakiskan kalau ini masuk dengan 2 wall nya satu orang di headshot dan satu orang lagi waduh memilih menarik menurut terlebih ke arah belakang di sini kita lihat di warna orang sudah berhasil untuk terjatuh ada yang kali ini aduh sayang banget rapor kenapa kali ini far sudah harus ter-take down juga guys astaga oke menyesakan satu orang terakhir yaitu dari Amel SD oke itu saja bakalan kita lihat langsung disamperin begitu saja kali ini dimana kita sudah memasuki di update circle ke berapa ini guys waduh dan sebelah kanan juga menyesakan darah yang tersisa 7 juga masih santuy aja di sini kita bakalan lihat waduh waduh baik sekali dimana kaisi menyesakan satu orang cuma untuk berlangsung mengamankan poinnya dan mendapatkan budaya di matchnya terakhir di kalah hari juga di sini baik sekali bakalan langsung kita lihat hasil matchnya guys oke baik sekali kalian disini terima kasih buat kalian yang udah nonton juga ya yang udah menyempatkan buat like komen dan subscribe guys dan thank you buat semuanya bye bye selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.